Intro Untuk pasilo nomor 3 Kita ingin mengingatkan, kami ingin mengingatkan bahwa Di dalam pilkada Janganlah kita obral janji-janji di awang-awang Yang tidak bisa dilaksanakan Ya Kasih masyarakat program-program yang konkret Dan pasti bisa dilaksanakan Kami beri contoh Ada program dari nomor 3 Rumah untuk rakyat Memiliki rumah tanpa uang muka Selama 30 tahun Saya ingin tanya sekarang Ya Dimana rumahnya berapa ukurannya Siapa yang mendapatkannya Dan apakah itu sesuai dengan peraturan dari Kemenpera Oleh sebab itu mari kita berikan yang betul-betul bisa dilaksanakan Tidak memberikan wacana-wacana yang sulit untuk dilaksanakan Terima kasih Baik Itulah pertanyaan yang disampaikan Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 Untuk menjawabnya selama kurun waktu 2 menit Silahkan Pak Terima kasih Salah satu impian terbesar bagi mereka yang berada di Jakarta Apalagi yang hijrah ke Jakarta Adalah bisa memiliki rumah Dan memiliki rumah Alhamdulillah kita memiliki skema Pendanaan lewat perbankan Sehingga bisa mendapatkannya lewat kredit Problemnya bukan pada kreditnya Disitu ada skema untuk membayar selama 15 tahun Ada Yang menjadi masalah adalah Biasanya mereka yang membutuhkan kredit Tidak memiliki cukup dana Untuk membayar DP-nya Karena DP-nya Prosentasenya bisa tinggi Ini adalah masalah Dan tugas seorang gubernur adalah Bila melihat masalah Tidak mendiamkan dan menyerah Tapi justru mencari langkah-langkah terobosan Untuk bisa memberikan solusi Untuk masalah yang dirasakan oleh Begitu banyak warga di Jakarta Ini bukan masalah satu dua orang Ini masalah masif di Jakarta Lebih dari 30% hari ini Tidak memiliki rumah sendiri di Jakarta Karena itu solusi yang kami tawarkan adalah Bekerjasama dengan perbankan Bukan menyiapkan perumahan Kerjasama dengan perbankan Dengan bank DKI Yang kita siapkan adalah Kredit Mereka bisa mendapatkan kredit itu Tanpa memberikan DP Bagaimana caranya bisa tidak dapat tanpa DP Mereka menabung selama 6 bulan Mereka menabung selama 6 bulan Mereka menabung selama 6 bulan Konsisten saldonya Sampai dengan 10% Konsisten saldonya Sampai dengan 10% Ketika itu konsisten Dinilai kemampuannya Maka itu dikonversi Menjadi pengganti DP Yang penting adalah Payment Installment yang mereka lakukan Setiap bulan Konsisten dan sesuai dengan kemampuannya Sesuai dengan daya belinya Dengan cara seperti itu Gubernur melihat persoalannya sudah menaun Bukan hanya Melihat Lalu menyerah Tapi justru memberikan solusi Alhamdulillah Ada bang Sandi disini Yang sangat paham Soal Pendanaan Bagi kredit-kredit seperti ini Itu solusi yang akan kami hadirkan Dan insyaallah akan memberikan Kenyamanan Baik Kebahagiaan bagi warga Jakarta Terima kasih Baik terima kasih Waktunya habis Mudah-mudahan Itu Menggenapkan kesalahan yang terjadi Sehingga Sudah Terpenuhi Kewajiban penyelenggara Terima kasih